Pemirsa, kembali kita akan langsung membahasnya terkait dengan informasi sebelumnya bersama dengan Pakar Hukum Bidana, Jamin Kinting. Bang Jamin, selamat pagi, sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Baik. Oke Bang, tadi sebelum jeda, kita sudah mengharapkan juga tentunya dari ahli hukum, hasil masing, dari Fadisambil dan juga dari Eliezer begitu ya. Cukup banyak juga ternyata di sini perbedaan yang masih menimbulkan banyak sekali tanggapan-tanggapan. Apakah ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi hakim untuk memutuskan? Ya, saya kira kemarin itu keterangan terdakwa Eliezer menunjukkan sekali lagi ya, karena waktu juga pernah, waktu memberikan kesaksian untuk Fadisambil dan rekan-rekan sebagai saksi dan dia sekarang menerangkan sebagai terdakwa. Saya lihat konsistensinya ada. Hanya saja hakim lebih jeli ya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan, karena kemungkinan sehari sebelumnya hakim sudah melihat lokasi, sehingga secara detail hakim sangat yakin tentang apa yang terjadi mulai dari Saguling sampai ke Durian 3 begitu. Dan juga Jaksa lebih menekankan lagi terkait dengan bagaimana keadaan daripada Eliezer, apakah dia menyesal dan mengakui perbuatannya, dia sudah mengakui perbuatannya dan menyesal. Satu hal yang saya tangkap keterangan kemarin adalah keterangan Eliezer itu rasanya seperti keterangan sebagai saksi ya, bukan sebagai terdakwa, jadi diminta keterangan sebagai terdakwa tapi rasanya rasanya sebagai saksi. Lebih banyak keterangan peran daripada pelaku tidak pidana Pak Ferdisambil dan Ibu Pesci sendiri. Dari keterangan itu semakin memuatkan terkait dengan peran Ibu Pesci juga, dimana sekali lagi Eliezer menerangkan bahwa Ibu Pesci ada di Saguling dalam perencanaan dan juga ada di kamar yang juga kelihatannya mengakui, melihat perbuatan itu dan kejadian itu terjadi. Saya kira itu yang kita bisa tangkap ya. Oke, dari persidangan kemarin, narasi juga sempat dibuat juga oleh terdakwa, jari sebelumnya, saksi juga dihadirkan, hingga ahli juga berbeda-beda. Kalau menurut Anda, apakah arus persidangan ini sudah mulai mengerucut atau malah semakin melebar? Saya kira tiga hal, titik simpul ya, yang ingin disampaikan oleh penasih dukung Pesci Sambil maupun Eliezer yang kita lihat secara, kalau kita mau lihat head to head ya, untuk membuktikan apakah peran mereka yang mana yang paling utama ya. Pertama, terkait dengan adanya siapa menembak, apakah Ferti Sambil menembak, Ibu menembak atau tidak, begitu. Nah, ini yang bukti yang hadir di situ, tentu didasarkan kepada keterangan Barada E, yang notabene keterangan Barada E ini, ya, bisa dikaitkan dengan keterangan Kod Ma'ruf maupun RR yang takut ditembak dan juga mengalihkan perhatian, dan RR juga dikirijal juga mengatakan bahwasannya dia takut juga, begitu. Nah, itu, tentara secara nyata itu tidak pernah menyatakan oleh kedua belah saksi ini bahwasannya mereka itu menembak. Yang kedua, terkait dengan motif pembunuhan ini sendiri, ya, Barada E sebenarnya tidak tahu, tetapi yang lain tetap menyatakan ini motifnya sebagai suatu pelecehan seksual. Yang ketiga, terkait GC. Nah, ini yang sedang diperjuangkan terus oleh PH menyatakan bahwasannya tidak layak. Kenapa tujuan mereka tidak layak memberikan GC kepada Barada E? Satu-satunya tujuan untuk menyatakan Barada E bukan pelaku lebih ringan dibandingkan pelaku FS. Jadi, dianggap dia sebagai pelaku utama, begitu, jika tidak layak keterangan dan keterangannya berubah upah. Sehingga nantinya pelaku utama yang diberi sumatkan kepada Barada E secara FS hanya menginginkan untuk menghajar. Kalimat-kalimat itu kan selalu didengungkan sebagai menghajar bukan pelaku utama, sehingga itu PC juga bukan pelaku utama. Jadi, semua yang dibebankan lebih berat kepada Barada E. Jadi, itulah persinggungan-persinggungan yang ada. Tetapi, saya kira Hakim sudah paham betul ya siapa aktor intelektual, siapa yang disuruh melakukan. Bahkan ada satu kalimat kemarin yang kalau saya kutip, ini sangat menguntungkan Barada E. Hakim membuat pernyataan kalau Barada E ini adalah pangkat yang paling rendah. Dan dalam pendidikan hanya diberikan pendidikan untuk melaksanakan perintah, bukan untuk memberikan rencana. Nah, itu kira-kira yang sangat menguntungkan bagi Barada E. Sebenarnya itu nggak pernah ditanyakan sebelumnya oleh baik PH Barada E sendiri maupun jasa penuntut umum. Oke, saya emosional dikatakan kemarin karena memang tidak berani begitu ya. Singkat saja Bang Jamin, tadi kalau disebutkan oleh kuasa hukum, oleh Eliezer, menyatakan kalau ia selalu konsisten menyampaikan keterangan tidak ada ditambah-tambah. Tapi pada waktu tadi Anda, pada waktu awal Bang Jamin, mengatakan kalau kemarin itu pernyataan yang disampaikan Eliezer itu sama seperti pemberian kesaksian saja. Tidak ada perbedaan dengan pemberian dakwaan yang seharusnya kemarin dilakukan ya. Pemeriksaan terdakwa. Nah, apa perbedaan jelas antara kemudian pemeriksaan terdakwa dengan pemberian kesaksian yang Anda sampaikan sebelumnya? Ya, tadi kalau kedudukannya sebagai saksi, dia akan disumpah. Jadi, memberikan keterangan itu di bawah sumpah. Kalau dia memberikan keterangan yang tidak benar, punya resiko ya. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Dan itu sangat dibutuhkan untuk menjadi pahan pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan perkara ini terkait dengan kedudukan PC dan Pak FS. Tapi kalau keterangan sebagai terdakwa, yang diterangkan ini hanya berfungsi untuk dirinya sendiri. Jadi, apa yang diterangkannya kemarin sebagai terdakwa, itu tidak bisa diambil sebagai dasar bagi hakim untuk dalam pertimbangan hukum untuk menghukum FS. Itu tidak bisa, karena itu hanya untuk diri dia sendiri keterangan kemarin. Tapi, kalimat-kalimat, kata-kata yang ditanyakan itu seakan-akan sebagai saksi waktu dia di FS. Oke, oke. Bang Jamin, kita akan nantikan juga bagaimana untuk jalannya persidangan selanjutnya ya. Karena kita melihat di sini agar tujuannya kita bisa mendapatkan memang arus yang sangat jelas di sini ya. Baik, terima kasih. Bang Jamin Kinting, Pak Hukum Bidang sudah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia. Terima kasih.